Oke, nomor yang D ya kan, ini vektor U ditambah P itu berarti jadinya adalah satu-satu ya, kayak menjublahkan matriks biasa aja. Kemudian translasi, nah ini bayangannya apa? Nah, berarti jadinya, hasil jadinya apa? Jawabannya apa? 2X min 3Y 2 min 1 sama dengan 8, betul gak? Hah? Betul gak? Jawaban saya? Saya ngasal nih. Sama dengan 6, bu. Gak tau sih. Sama dengan 6. Mungkin saya yang salah nih. Bentar. Saya juga, bu. Sama dengan 6. Bentar. Ini kan tadi, min ya? Min ya? Min ya? Oh ini plus. Oh iya, 6. Ya, 6. Saya sama dengan 6. Bener, 6. Ya, saya yang salah. Oke, berarti bisa semua ya. Ada yang gak dapet? Ayo jujur. Jangan lupa. Sampai ibu 28 saatnya dimana ya, C. Eh, ala. Eh, ala. Eh, ala. Gini. Kan ini menjadi 2 kali X min 1 C. Kan kalau translasi garis kan lawannya? Iya, bu. Saya sama dengan 8 gitu akunnya. Oh, iya. Ini kamu udah pakai min 1 ini? Udah? Ini jadi min 2 ditambah 3. Min 2 ditambah 3 berapa C? 1 kan? 1 pindah ruas jadi 7 min. Ya. Ya, berarti salahmu sama dengan salah ibu tadi. Ibu pindahnya dari sini min ke sana jadi plus 8. Ya, tapi di sini plus ya. Ini karena min 3 dikali min 1 jadi plus 1 ya. Karena dikurangi 2 nih. Tuh. Nanti Handaru kamu pasti bingung. Gimana sih caranya? Kamu nanti dibaca. Ya, apa? Rian. Ini tuh berarti yang kalau misalnya persamaan itu berarti yang atas tuh buat yang Y, yang bawah buat yang X gitu, Bu. Iya, ini X. Kalau matriks seperti ini, ini pasti yang atas itu X. Yang bawah pasti Y. Oke. Oh, kalau persamaan pun kayak gitu, Bu. Ya. Oke. Gak boleh ditukar-tukar ya. Tapi kemarin tuh ada gak sih bu yang ketukar yang bawah buat yang X yang atas ya? Gak ada. Oh, berarti saya ingin salah. Ya. Oke. Oke, Bu. Oke ya, berarti nomor D ya. Sekarang yang E. Yang E juga kan? Karena refleksi ya. Oke. Berturut-turut. Pertama oleh Y sama dengan min 2, kemudian dilanjutkan Y sama dengan 1. Berarti bayangannya ada di mana? Bayangan yang pertama ada di mana? Berarti kan caranya, cara kalian nulis kan gini. Y sama dengan 4X plus min 1 itu direfleksi M, Y sama dengan min 2 ya. Nah, min 2. Gak cukup bayangannya, saya tulis di bawah nih. Berarti kalau Y sama dengan siapa yang berubah? Siapa yang berubah kalau Y sama dengan H? Si X-nya atau si Y-nya? Y-nya berubah, Bu. Y-nya, ya. Berubahnya jadi apa? Jadi di sini, ya berarti di sini min 4 min Y ya. Betul gak? Sama dengan 4X. Min 1 kan? Nah, berarti Y sama dengan min 4X. Berapa tuh? Min 3, betul gak? Nah, ini kemudian dilanjutkan. Dilanjutkan. Nah, ini yang kita refleksikan ini. yang dilanjutkan Y sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1. Nah, maka bayangannya ini aksen ya. Ini aksen. Karena sudah direfleksikan. Supaya gak keliru bacanya. Maksudnya ini O. Aksen pertama itu berarti dia direfleksi sekali. Gitu. Nah, kemudian refleksi yang kedua. Itu berarti Y double aksen ya. Sekarang Y sama dengan berarti Y-nya lagi yang berubah tuh. Berarti 2 min Y ya. 2 min Y double aksen. Sama dengan. Ini tetap. Hanya kita tambahin double aksennya. Nah, min 3. Nah, yaudah. Berarti Y double aksennya adalah. Sama gak? 4 X. Berapa jadinya? Om. 5 ya? Bener gak? 5 bu. Ya. Apakah ada yang belum seperti ini hasilnya? Apakah semua udah dapet? Bu, tadi saya min 4 X. Min 3 juga tetap hasilnya. Tapi saya lupa. Harusnya di itu. Oh, ini di kali ini ya. Oke. Tapi udah dapet kan? Gak teritinya. Oke. Ada lagi? Bu, yang atas kenapa min 4 min Y aksen ya, Bu? Yang sebelah. Ya, itu. Dua kali cermin. Dua kali H. H-nya min 2. Oh, 2 H ya. Oh, iya. Terus yang bawah sama dengan 1. Makanya tetap 1 karena 2 kali 1. Eh, 2 ya bawahnya? Dua min Y. Oh, iya. Karena dua kali 1. Iya, kan dua kali. Dua kali 1 jadi 2. Oh, terus Y-nya juga min 2 gitu. Jadi min 4 ya makanya. Oke. Ibu, tadi Ibu dia ada ngomong kebalikan. Maksudnya kebalikan itu apa ya, Bu tadi? Minus. Jadi minus nih lawannya nih. Jadi minus. Oh, ini kalau translasi. Kalau translasi. Kalau pencerminan beda lagi aturannya, Joel. Minus dari, terbalik dari plus-plusnya yang mana? Kalau titik. Kalau titik ditranslasi. Nah, ini. Ini P aksennya. Petanya. Itu langsung ditambahin aja. Min 1 ditambah min 3. Jadi min 4. Gitu? Koma. Kemudian Y-nya ditambahin aja. Ini 6. Gitu? Oke. Eh, nomor B ini ya. Ini maksudnya. Maksud saya. Titik min 1,4. Kalau ditranslasi oleh min 3,2. Bayangannya menjadi min 4,6. Kenapa? Ini X-nya si P ini ditambahin aja sama X-nya si matriks translasi. Jadi min 1, min 3 jadi min 4. Kemudian Y-nya titik P ini kita tambahin aja sama Y-nya si matriks ini. Jadi 4 tambah 2 jadi 6. Tapi kalau yang mau ditranslasi itu berupa garis, persamaan, masih ada unsur variable X-Y. Maka setiap X kita kurangi A, X-nya si matriks translasi. Setiap ketemu Y, kita kurangin sama B. Si Y-nya matriks translasi. Amjul? Terus kalau misalkan yang X-nya gitu, Bu. Kan tadi garis gitu, Bu. Misalkan yang X-nya kan berarti yang di atas, yang dikurang. Berarti bawahnya tetep, Bu. Y-nya tetep. Y-nya tetep gimana? Y-nya ya dikurang sama Y. Oke, kalau misalkan. Oh, oke. Soalnya yang kemarin yang digaris itu kayak ada yang A-akson sama B-akson itu. Saya sempat diunggung di situ, sempat diunggung. A-aksen sama B-aksen. Itu yang di apa ya? Jangan sampai... Translasinya itu. Jangan sampai ketuker antara translasi sama refleksi loh ya. Kalau refleksi... Iya, Bu. Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke, nanti kita ini. Kita ulang lagi yang bagian kamu enggak paham. Bu, maaf, Bu. Boleh, silahkan. Itu kenapa 2-nya di depan nih, Bu. Soalnya yang saya lihat di rumusnya itu, kayak 2-nya itu di depannya X itu loh, Bu. Padahal kayak susunannya sama. Jadi, ya sama dengan 2 kali H, min, baru si efek saya gitu, Bu. Jadi gini. Kamu bingung baca modul saya ya. Jadi gini. Ini, sebentar. Ini saya hapus dulu semua. Saya scroll ke atas dulu. Translasi ya? Bukan. Itu translasi emang, Bu, yang nomor... Bukan, Bu, yang pencerminan, Bu. Makanya tadi saya nanya kenapa 2-nya di kiri perasan. Kemarin di Aja Limnya, saya dapat rumusnya 2-nya yang di kanan gitu, Bu. Yang 2-4 min efek. Itu cuma pindah ruas aja. Jangan bingung. Aduh, kalian itu. Aduh, tapi sih pakai cara itu nemu, Bu. Itu cuma pindah ruas doang. Sebentar. Sama aja. Aduh, mana ini? Lama banget. Ini keberatan file nih. Se, ini dia. Di atasnya dikit. Nah, ini. Naik dulu. Oke. Ini dia. Eh, mana sih? Oh, ini. Dua kali H. Ini kan yang kalian bingung di sini kan. Ini kan. Ini kan. Iya, Bu. Ini kan bukannya sama aja nih. Kalau FX-nya saya pindah ke sana. FX. Itu sama dengan 2H. 2H min Y, iya sih, Bu. Sama kan? Iya kan. Gak ada bedanya tau. Ini cuma... Sebe-sebing. Ya udah, ikutin mana yang... Oh, iya. Tapi kalau yang ini nih, bentuknya harus dalam bentuk Y sama dengan. Tapi kalau persamaannya kayak gini kan kalian kalau patokannya yang benar-benar yang ini, kalian bingung. Udah, pokoknya patokannya gini. Kalau ketemu X, X-nya aja yang... Eh, kalau refleksi Y sama dengan 3H, itu berarti Y-nya aja yang diganti. Di dalamnya aja kita masukin. Dia menjadi... Ini 2-nya tetap di luar. 2 kali H. Min Y. Udah, biar kalian gak pusing. Nah. Kalau nanti cerminnya itu X sama dengan H, berarti di X-nya aja yang diganti. Kebayang ya? Cara gampangnya gitu. Oke? Udah, ini... Gak usah diikutin. Udah, buang aja. Udah, gak usah diikutin. Kalau pusing. Oke? Yang penting paham ya? Oke, bu. Paham ya? Oke. Sekarang kita kembali lagi ke... Michelle. Kok kayaknya belum yakin nih, Michelle? Gak sih, bu. Ya, yang kemarin saya nanya itu loh, bu. Di chat ibu itu. Tadi saya gak ngerti. Terus sekarang sih sudah ngerti. Oh, tapi ini udah paham ya? Yang ini ya? Udah, bu. Ya gitu udah paham. Berarti kalau X sama aja dong, bu. 2H-nya masuk ke X. Eh, 2H-nya masuk ke X. Betul, betul. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke latihan 6. Mana dia? Eh, kok udah sampai nomor 6? Ini dia. Nah, tadi hilang deh. Tadi refleksi yang pertama... Eh, udah selesai tadi ya? Udah. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2. Berarti jawaban yang nomor 2A apa? Kemarin yang dibalas nomor 2A kan? Translasi nih. Nah, berarti X plus 5. Kuadrat gitu kan? Plus Y min 4 ya? Ya gak? Kuadrat sama dengan 9. Udah, selesai. Udah. Maaf, bu. Itu saya masih kurang ngerti. Yang plus 5 min 4 tadi gimana? Kan X-nya harusnya min. X-nya itu diganti min, min A. Karena A-nya min. Karena A-nya min. Jadi di sini plus. Kan lawan tanda tadi jual. Oke. Karena ini persamaan garis. Oke. Karena di sini A-nya minus 5. Di rumusnya harusnya X min A. Berarti dia X plus 5. Kemudian di Y-nya itu rumusnya adalah Y min B. Karena B-nya plus 4. Ya udah, berarti Y min 4. Oh, jadi min yang persamaan itu itu udah emang udah rumusnya ya? Rumusnya A. Jadi, makanya tadi saya bilang lawannya. Kalau di titik, titik yang mau ditranslasi, yang mau digeser. Berarti X-nya ditambah A, Y-nya ditambah B. Tetapi kalau yang mau kita refleks, kita translasikan, kita geser itu berupa kurva, maka kita min-kan. Begitu? Jadi, sebentar. Saya buka dulu ini. Supaya paham lagi deh. Semakin yakin kalian paham, biar nanti ulangannya. Jadi, bagus. Don't save. Oke, saya bukakan ini. Oke, kita mau bikin translasi. Tapi translasi ada nggak ya? Oh, ada. Oke. Kita bikin objeknya dulu. Titik dulu ya. Kita bikin titik dulu yang mau kita translasi. Misalnya, sembarang aja deh titiknya. Titik A di sini. Kemudian, matriks translasinya adalah Ya udah, langsung aja. Translasi Objek Vector Ini aja. Objeknya yang mau kita translasi itu adalah Min 2,3 Kemudian, Vector Yang buat translasinya itu Adalah Misalnya Dia matriks translasinya adalah Empat koma Min 2 ya. Misalnya ya. Nah, perhatikan. Jadi, di sini Aturan mainnya adalah gini. Jadi, ini Titik A ini kita geser ke kanan empat langkah. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian ke bawah dua langkah ya. Satu, dua. Nah, jadinya di sini nih. Nah, sekarang kalau Garis. Jadi, ini ditambah ya. X-nya ditambah tuh. Min 2 ditambah empat. Tiga ditambah min 2. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kalau yang Garis. Kita membuat persamaan garisnya Apa misalnya? Kurva aja ya. Y sama dengan X kuadrat Plus 2X Nah, misalnya ini aja deh. Nah, ini yang mau kita translasi. Nah, sekarang kita mau Translasi Objeknya berupa Ini, persamaan ini ya. Ini saya Tulis ulang di sini. Y sama dengan X kuadrat Plus 2X Kemudian Vektor Translasinya Matris Translasinya Itu adalah Misalnya berapa Komah berapa Misal? X-nya berapa Y-nya berapa? Ada, Bu. Misalnya kurva ini Mau digeser kemana? Nih. Kamu pilih X-nya berapa Y-nya berapa Pergeserannya? Terus ada saya nih, Bu. Iya. X-nya berapa ya? X-nya X-nya 2, Bu. X-nya 2, Komah Y-nya? Y-nya 4 tadi, Bu. 4. Oke. Nah, perhatikan Saya enter Nih Supaya beda Ini saya Ubah warnanya Supaya kelihatan Colour-nya Ini misalnya Kemudian yang ini Colour-nya Ini deh Nah, perhatikan Ini Patokannya Kita lihat Patokan yang kita geser Kita menunjukkan Apakah benar? Nih, ini Patokan kita adalah Titik baliknya ini Ini tadi diminta Kita geser ke kanan 2 langkah 1, 2 Kemudian naik Ke atas 4 langkah 1, 2 3 4 Nah, ini jadinya Di sini ya Hasilnya Hasil akhirnya Di sini Nah, kenapa Kita menjadi Persamaannya Menjadi seperti ini Nah, coba Kita masukkan Di sini Fungsi Y Min Min Y-nya B-nya kan 4 ya Min 4 Sama dengan Dalam kurung Ya X dikurangi 2 Tutup kurung Pangkat 2 Ya kan Kemudian Sudah habis ya Ini persamaan kita adalah Tadi Fungsi aslinya adalah Y O masih kurang Plus 2 Dalam kurung X Min 4 ya Nah Sebentar Ada yang keliru X kuadrat Berarti X min 2 Oh ini Itu bukan 2 kali X min 2 Nah, perhatikan Y-nya dikurangi 4 Y-nya dikurangi B Kemudian X-nya dikurangi A Nih Ini nilai X Kita Nilai A kita adalah 2 Nilai B kita adalah 4 Nah, ini kalau kita masukkan ke rumus Kalau ini tadi cara gambar ya Yang di atas ini tadi ya Kemudian kalau yang ini cara rumus Ternyata nih Grafiknya berimpit Jadi 1 Sama ya Cara manual kita tadi Pakai gambar Kemudian Cara rumus Nah, artinya Kalau titik tadi Kalau kita mencari Translasi dari titik Berarti titiknya ini Langsung kita tambahin aja nih Min 2 ditambah 4 Jadi 2 3 ditambah min 2 Jadi 1 Tetapi kalau Translasi dari sebuah garis Atau persamaan gitu ya Maka Y-nya langsung aja dikurangi si B Kemudian X-nya langsung dikurangi si A Matriks Translasi Apakah Sekarang semakin jelas Joel Iya, semakin Lumayan lah Udah dapet ini Ya, sip Kebayang ya Yang dimaui Oke Oke, sekarang kita lanjutkan ke Modul kita tadi Oke Nomor 2 Sudah ya Kemudian Yang dikerjakan yang nomor Apa lagi Nomor 2 2D 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 Tentukan persamaan peta garis ini Oleh refleksi sumbu X Dilanjutkan refleksi terhadap sumbu E garis Y sama dengan X Oke Berarti Nyambung ya Refleksi terhadap sumbu X Itu berarti Y sama dengan Min 5X Plus 5 Ini mau direfleksi terhadap sumbu X dulu ya Mula-mula Berarti disini kita tulis M SBX Nah ini jangan lupa ditulis disini ya Supaya nanti Kalau saat kalian menjawab Soal Di atasnya tanda panah Ini berarti Oh transformasi yang kalian kerjakan gitu ya Jadi nanti Pas saat ulangan Jangan lupa dituliskan Supaya Saya tahu Kalian mentransformasikan Pakai apa Gitu Sumbu X Berarti aturannya apa Kalau sumbu X Siapa yang berubah Y ya Bu Y nya Betul Y nya jadi apa Min Y Ya jadi Min Y Oh ya berarti Terus nanti semuanya tinggal Dikali Min 1 ya Bu Iya betul Yang X nya dim aja ya Nah Yaudah ini udah jadi Tinggal dikali Min 1 aja Nah Ini kasih aksen ya Biar tahu Kita udah mentransformasikan sekali Nah karena dilanjutkan berarti Y aksen ini yang kita transformasi gitu ya 5 X aksen Dikurangi 5 Nah baru ini kita lanjutkan nih Dilanjutin Nah refleksi terhadap garis Y sama dengan X Nah aturannya apa Kalau Y sama dengan X Aturannya apa Y sama dengan X Y nya jadi X X nya jadi Y Ya gak Ya benar Ya Bu Nah yaudah ini berarti tinggal X double aksen Karena Y nya jadi X kan Tinggal nambahin aksennya aja Bahwa kita sudah melakukan transformasinya gitu Ini jadi Y double aksen Min 5 udah selesai Tuh gampang bingit kan Gampang bingit transformasi tuh Tapi banyak promosinya Bu Ya banyak aturannya ya Ubah kan saya belum Tadi saya Yang saya kerjain saya gak transformasiin dulu Bu Kesubuh X nih Langsung ke MGS sama dengan X Bu Oh lah kamu gak terliti baca soalnya berarti Nah hati-hati nanti ya Jadi kan kalian sambil diperhatikan kalian tuh Suka kejebaknya dimana Supaya nanti pas ulangan Kalian antisipasi Sama jebakan-jebakan yang suka kalian lupa Terus yang mana lagi Cuman ini doang ya Iya Bu Ya oke Berarti bisa disimpulin gini gak sih Bu Kalau misalnya refleksi itu Berarti dia intinya substitusi-substitusi Bu Eh kok refleksi Ya Tapi kalau translasi tuh Disubstitusi Tapi itu tuh dikurang sama sih nilai translasinya itu Ya betul Matris translasi ya Matris translasinya Betul Kalau refleksi tinggal ganti aja Siapa yang berubah gitu Ya Oke Oke Sekarang nah ini supaya lebih matang lagi Kita scroll ke latihan satu deh Ya Ya ini saya hapus ya Sudah belum Entah mau difotopo Ya Ini kok jumlah kalian tiga-tiga ya Prover izin Bu Kedua Prover Terus tadi Oh si Enzo udah masuk ya Enzo udah masuk ya Oh Enzo udah masyarakat Mana suara musuh Hadir Bu Oke Tadi kenapa Internetnya atau kenapa Tadi telah karena sarapan Bu Oh karena sarapan Oke Sudah saya tutup ya Saya geser ke latihan satu Yuk di latihan satu dulu Supaya kalian lebih matang lagi Sebelum saya menambahkan refleksi yang terakhir Latihan satu Sebenarnya saya mau Langsung ke latihan Enam aja semuanya Tapi kok kayaknya Takut nanti kalian malah Terlanjur jauh Kalian ternyata di latihan satu ada yang gak paham Malah jadi Repot deh Mana latihan satu Nah ini dia Bu tadi yang Dua Yang nomor dua tadi itu Yang dikaliin min Makanya jadi positif semua itu juga ada rumus ya Bu Enggak Itu cuma ini aja Kan Y nya yang jadi min Tuh Refleksi terhadap sumbu Refleksi terhadap sumbu Apa tadi Sumbu X Sumbu X itu kan datar Juel Karena sumbu X itu datar Berarti pergerakan objeknya itu Larinya ke atas dan ke bawah Karena ke atas dan ke bawah Berarti mengubah Nilai Y nya aja Juel Jadi Y nya dikali min satu aja Gitu Paham ya Oke Nah sekarang Ini translasi Latihan satu Ini saya ambil yang Menurut saya Kalian suka Suka kejebak Nah ini saya Enter ke bawah yang Nih Sebenarnya gampang Cuma nanti kalau Ternyata ada Kalian dari antara kalian yang Masih Suka error Ini dipindah ruas kemana Nah ini perhatikan Yang diketahui itu Titik P Sama bayangan Titik P nya Yang ditanya Matriks Translasinya Apa Nah caranya Gimana Cara gampangnya Gimana Kan di matematika itu Kita mencari Solusi ter Gampangnya Tapi masuk akal Kita nangkep Maksudnya Gimana caranya Bikin aja Persamaan matriks Boleh ya Jadi Konsep Ditransformasi Itu adalah Peta Peta Kok susah ya Pakai ini aja Aduh Aduh Peta Itu sama dengan Titik awal Ditambah Matriks Translasi Matriks Translasi Nah ini rumusnya Selalu seperti ini Nah begitu ya Jadi gak kelihatan Saya geses Bentar Aduh Ini Oh yaudah Jadi Konsepnya adalah Peta itu sama dengan Titik awal Jadi kita bikin Matriksnya aja Peta Peta itu adalah X aksen Y aksen Nah pokoknya Kalau ada aksen Itu berarti Peta Kemudian itu Sama dengan Titik Berarti X polos Y polos Ditambah sama Matriks Translasi Nah matriks Translasi Itu AB AB Nah biar Gampang Lihatnya Nah yaudah Ini nomor 3 Ini kita masukkan Aja ke sini Siapa petanya Si Min 4,5 Masukkan ke sini Min 4,5 Kemudian siapa titiknya Apakah ada Ada 2,2 Masukkan di sini Kemudian Matriks Translasinya Yang ditanya Yaudah AB Nanti bisa Ketemu Pakai persamaan Matriksnya Ya Berapa A nya Jadinya A nya berapa Tiffany Berapa Tiffany A Min 6 Ya bu Ya B nya berapa 3 Ya Betul Nah Bisa ya Nah Kalau misalnya Kalian Nah Supaya Gampang Ini Pokoknya Patokan Kita Rumus Kita Nih Jadi Kalau Kalian Mau mencari Bayangan Titik Berarti Kalian Mencari X Aksen Y Aksen Kalau Kalian Mencari Bayangan Garis Berarti Kalian Mencari X Dan Y Ini Berarti A Dan B Pindah Ruas Jelas Joel Supaya Gampang Lebih Gampang Lagi Jadi Jika Mencari Bayangan Titik Kalian Mencari X Aksen Y Aksen Jika Kalian Mau Mencari Bayangan Garis Berarti Kalian Mencari X Dan Y Ini Disini Mencari Aslinya Disini Gitu Sekarang Yang Nomor 4 Titik P Itu Belum Lengkap Masih X Y Mau Ditranslasi Matrisnya Ada Min 11 Titik P Aksen Min 3,4 Ada Bayangannya Berarti Nilai X Berapa Yuk Kira-kira Berapa Yang 13 Bu Serius Yang mana Yang 4 Atau Yang 5 X Itu Ini Titik Asli Oh Berarti Dibalik Justru Gak Jadi Berapa Jadi 7 Iya Betul Karena Jadi Min 3 Dikurangi Min 10 Ini Pindah Ruas Jadi Tambah Y Berapa Y Berarti Justru Min 3 Gak Sih Bu Kan Min Gitu Gak Atau Enggak Kan Ini Yang Pindah Ruas 3 4 Dikurangi 1 Ditambah Kan Ini Min 3,4 Ada disini 3,4 Disini Jadi Dia Gini Min 3 4 Ya Kan Kemudian Sama Dengan X Y Belum Ada Karena Yang Mau Dicari Nah Kemudian Matris Rasasinya Udah Ada Ditambah Disini Min 10 Sama Satu Kan Oh Ya Tidak Teliti Ini Yang Pindah Kesana Begitu Oke Nah Yang Nomor Lima Juga Sama 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 Berarti Oke Nah Ini Tinggal Nanti Dicoba Lagi Udah Lebih Paham Berarti Kalau Translasi Intinya Rumusnya Itu Kalau Mau Pakai Matriks Supaya Lebih Gampang Oke Sekarang Kita Lanjutkan Sekarang Kita Lanjutkan Refleksi Yang Bagian Terakhir Terhadap Suatu Garis Sembarang Refleksi Terhadap Garis Sembarang Nah Kalau yang Refleksi Terhadap 0 0 Paham Ya Kalau Misalnya Kalian Lupa Rumus Maksudnya Refleksi Terhadap 0 0 0 Itu Gimana Jadi Ini Sebenarnya Bisa Kita Jabarin Ini Sebenarnya Refleksi Berkelanjutan Dia Pertama Refleksi Terhadap Jadi Yang Pertama Itu Refleksi Terhadap Garis X Sama Dengan 0 Kemudian Dilanjutkan Refleksi Garis Terhadap Garis Garos Y Sama Dengan 0 Nah Maka Jadilah 0,0 Jadi Ini Sebenarnya Refleksi Terhadap Titik Itu Adalah Komposisi Dari Dua Refleksi Jadi Pertama Refleksi Terhadap Garis X Sama Dengan 0 Kemudian Dilanjutkan Terhadap Garis Y Sama Dengan 0 Jadi Kalau Refleksi Terhadap Titik 1,2 Artinya Apa Kalau Refleksi Terhadap Misalnya Disini Saya Refleksi Terhadap Terhadap Titik 1,4 Misalnya Ini Artinya Apa Artinya Apa Supaya Kalian Bisa Membayangkan Nanti Soalnya Kan Bisa Jadi Macem-macem Refleksinya Tergantung Soal Yang bikin Jadi Kalau Refleksi Terhadap Titik 1,4 Itu Artinya Apa Jadi Refleksi Terhadap Titik Garis Refleksi Terhadap Garis Apa Dulu Yang pertama X Sama Dengan Satu Kemudian Dilanjutkan Y Sama Dengan Empat Ya Refleksi Garis Y Sama Dengan Empat Empat Ya Paham Ya Bisa Ya Tidak Kelihatan Ya Sudah Pokoknya Intinya Kalau Refleksi Terhadap Titik Itu Maksudnya Kita Boleh Kita Jabarkan Satu Persatu Yang Depan Itu Untuk X Garis X Sama Dengan Yang Belakang Itu Untuk Garis Y Sama Dengan Oke Jelas Ya Sekarang Kita Lanjutkan Yang Refleksi Terakhir Kita Nah Ini Dia Refleksi Terhadap Sembarang Garis Y Sama Dengan MX Plus C Nah Ini Ada Sudah Ada Gradiennya Dan Ada Konstantannya Nah Kalau Y Sama Dengan X Itu Gradiennya Satu Gak Ada Konstantannya Jadi Ada Cara Cepetnya Tadi Y Sama Dengan Min X Itu Gradiennya Min Satu Gak Ada Konstantannya Nah Itu Ada Cara Cepetnya Nah Sekarang Kalau Gradiennya Bukan Satu Atau Min Satu Kemudian Ada Konstantannya Atau Gradiennya Satu Deh Tapi Ada Konstantannya Maka Kita Harus Memakai Cara Yang Gitu Nah Disini Caranya Ada Tiga Cara Yang Harus Diikuti Ada Tiga Tahap Bukan Cara Ini Tahap Tahapan Yang Harus Kalian Pakai Tahapan Pertama Kalian Mencari Salah Satu Titik Yang Dilalui Oleh Oleh Ini Dilalui Oleh Cermin Nah Yang Dilalui Garis Cermin Carilah Salah Satu Pada Garis Tersebut Sebentar Saya Kok Lupa Sebentar Dilalui Oleh Cermin Harusnya 0 Ya Dilalui Oleh Cermin Saya Lupa Jadi Ini Saya Tambahin Disini Aje Sebentar Garis Cermin Nanti Saya Edit Lagi Modul Yang Sudah Saya Supaya Kalian Nggak Keliru Nih Kalau Cuman Garis Doang Garis Apa Kalau Nanti Kurvanya Berupa Garis Bingung Pokoknya Cari Salah Satu Titik Pada Garis Cermin Tersebut Yang Ada Di Soal Misalnya Titik Itu Adalah A B Atau Sebenarnya Kalian Bisa Membuat 0 B Itu Juga Boleh X Kalian Nolkan Aja Terus Supaya Lebih Mudah Nanti Ada Trik Kemudian Langkah Tahap Yang Kedua Adalah Cari Sudut Yang Dibentuk Oleh Atau Gradiennya Berapa Gradien Dari Persamaan Garis Cermin Kita Berapa Persamaan Garis Cermin Itu Berapa Gradiennya M Itu Adalah Tan Alpha M Gradien Itu Adalah Trigonometrinya Adalah Tan Karena Tan Itu Adalah Depan Per Y Per X Tan Itu Adalah Y Per X Y Per X Itu Adalah Gradien Fungsinya Apa Supaya Kita Dapat Nilai Alfanya Sudut Yang Diapit Oleh Garis Terhadap X Positif Itu Berapa Kalau Sudah Dapat Alfanya Kita Mencari Cos 2 Alpha Sama Sin 2 Alpha Begitu Sekarang Kita Lihat Contoh Soal Supaya Kalian Lebih Paham Pemakaian Kita Pelajari Contoh 10 Dulu Yang Berupa Titik Ini Garis Garis Adalah Ini Maka Langkah Pertama Tadi Kita Menentukan Langkah Pertama Mencari Sebuah Titik Yang Dilalui Oleh Charmin Yaitu A B X Kita Nolkan Aja Biar Gampang Ini Sebagai A Dan B Langkah Kedua Kita Cari Gradien Gradien Adalah 2 Coefficient X Atau Y Aksen Oh Kalian Belum Turunan Belum Saya Lupa Gradien Itu Adalah Coefficient X Gradien Itu Adalah Coefficient Y X Di Garis Cermin Nah Ini Adalah 2 2 Nah Ini Berarti Tan Alpha Ketemunya Adalah 2 Nah Kalau Tan Alpha Itu Sama Dengan 2 Maka Alpha Berapa Nah Kan Susah Yaudah Tan Alpha Itu 2 Artinya Positif Berarti Dia Ada Di Kuadran 1 Berarti Kita Buat Sekitiga Kemudian Alphanya Di Sini Tadi 2 Berarti 2 Per 1 Ini 2 Per 1 Karena Tan Itu Adalah Eh Salah 1 Tan Itu Adalah Depan Per Depan Per Samping Berarti Depannya 2 Sampingnya 1 Miringnya Berarti Akar 5 Nah Dari Sini Baru Kita Dapat Nilai Sin Alpha Adalah Depan Per Miring 2 Per Akar 5 Tidak Usah Dirasional Biar Aja Karena Yang Mau Kita Cari Adalah Sin 2 Alpha Sama Cos 2 Alpha Nah Berarti Kemudian Kita Dapat Nilai Cos Alpha Cos Itu Samping Permiring Berarti 1 Per Akar 5 Kemudian Nah Kita Masukkan Ke rumus Sin 2 Alpha Ingat Lagi Rumus Di semester Pertama Kemarin Sin Itu Adalah Sin Sudut Ganda 2 Sin A Cos A Berarti Kita Tinggal Masukkan Ini Angka Yang Yang Sudah Dapat Kita Dapat Nilainya Kemudian Cos 2 A Ini Ada 3 Rumus Terserah Kalian Mau Pakai Rumus Yang Mana Nah Disini Saya Memakai Yang 2 Cos Quadrat A Minus 1 Ketemunya Adalah Minus 3 Per 5 Nah Kemudian Nilai Sin Dan Cos Ini Kalau Langkah 2 Sudah Dapat Nilai Sin 2 A Sama Cos 2 A Baru Langkah Ketiga Kita Masukkan Ke Matrix Tadi Matrix Adalah Cos Jadi Peta X Y Sama Dengan Ini Harus Selalu Dalam Bentuk Matrix Cos 2 A Sin 2 A Sin 2 A Min Cos 2 A Dikali Sama X Min A Y Min B Ditambah A Plus B Nah Ini Rumusnya Nah Kemudian Kita Pakaikan Nah Ini dia Kita Pakaikan Disini X Aksen Y Aksen Sama Dengan Tadi Cos 2 A Adalah Min 3 Per 5 Sin 2 A Adalah 4 5 Ini 4 5 3 5 Karena Nata Di A Dan B Adalah 0 Dan 1 Berarti Kita Masukkan 0 Dan 1 Disini Ini 1 per 5 Supaya Hitungannya Gampang 1 per 5 Kita Keluarkan Dulu Nah Ini Matris Dikali Matris Dulu Jadi Ini Nanti Belakangan 1 per 5 Baris 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 Kali Kolom Bascom Matris Pokoknya Kalau Matris Kalian Ingat Bascom Baris Kolom Min 3 Kali X Ini Kali Ini Ditambah 4 Dikali Ini Ditambah Kemudian Baru Baris Kedua Itu Adalah 4 Kali X Ditambah 3 Dikali Y Min 1 Begitu Baru Ditambah 0 1 Maka Dapatnya Adalah Yaudah Ini Persamaannya Kemudian Baru Kita Masukkan Titiknya Kita Masukkan Ke sana Tadi Nah Ini Mau Dikali Dulu Boleh Atau Biarin Bentuknya Seperti Itu Juga Boleh Ini Kalau Mau Kalian Selesaikan Juga Bisa Jadi 1 per 5 Supaya Jadi Satu Jadinya Apa Tadi 3 Dikali X Min 3 X Kemudian 4 Ditambah 4 Y 4 Y Min 4 Ya Kemudian Baris Keduanya Berarti 4 Dikali X 4 X Kemudian 3 Dikali Ini Berarti Ditambah 3 Y Min 3 Nah Ya udah Tinggal Kalau kita Mau cari Bayangan Titik 2,3 Berarti X Diganti 2 Y Diganti 3 Ya udah Nanti Ketemu Titik Bayangannya Ketemu Ini Ini Adalah Bayangannya Apakah Jelas Refleksi Titik Terhadap Garis Semarang Bayang Oke Sekarang Kalau yang Nah ini Yang susah Adalah Kalau Garis Bayangan Dari Garis Nah ini Contoh 11 Contoh 11 Peta Dari X Kuadrat Nah kita Yang mau Dicari Adalah Bayangan Dari Y Sama Dengan X Kuadrat Cerminnya Adalah Ini Ini Cermin Nah Perhatikan Karena Disini M nya 3 Ini M nya M nya Adalah 3 Ini M nya M nya Tidak 1 Atau Min 1 Walaupun Tidak Ada C nya Ini Termasuk Garis Sembarang Berarti Kita Harus Memakai 3 Langkah Tadi Langkah Pertama Kita Mencari Salah Satu Yang Dilalui Cermin Kita Nolkan Aja X Y Juga 0 Berarti A Dan B 0 0 Kemudian Langkah Kedua Kita Mencari Tan Alpha 3 Sama Dengan Yang Tadi Kita Gambar Segitiganya Ini Kwadran 1 Karena Positif Pokoknya Tan Itu Antara 2 Kwadran 1 Atau 2 Itu Sudah Tidak Usah Lihat Kwadran 2 Dan 3 Eh 3 Dan 4 Nah Tan Ini Berarti Per 1 Nah Berarti Depannya 3 Sampingnya 1 Miringnya Berarti Akar 10 Berarti Sin Alpha Nya Adalah 3 Per Akar 10 Tidak Usah Dirasional Biarkan Cos Alpha Nya Adalah 1 Per Akar 10 Kemudian Ini Rumus Sin 2 A Dan Cos 2 A Nah Ini dia Sin 2 A Adalah 3 Per 5 Cos 2 A Adalah Min 4 Per 5 Kemudian Nah Ini Masuk Lagi Ke Rumus Tadi A Dan B Kita Nolkan Karena Tadi Titik Yang Dilalui Oleh Charmin Itu 0 0 Nah Kemudian Karena Ini Apa Masalahnya Ada Disini Kalau Mencari Bayangan Dari Garis Maka Kita Mencari Ini Nah Berarti Ini Harus Pindah Ini Matrix Ini Harus Pindah Kesana Caranya Gimana Harus Pakai Inverse Matrix Masih Ingat Inverse Matrix Jadi Gini Sebentar Saya Kopi Di Mana Kopi Ini Ya Cropping Dulu Sebentar Kopi Matriks Apa Tadi X Aksen Y Aksen Supaya Kalian Ingat Lagi Inverse Matrix Sama Dengan 1 Per 5 1 Per 5 Saya Keluarin Supaya Tidak Pecahan Tadi Matrix Matrix Ininya Apa Min 4 3 3 4 Min 4 Min 4 3 3 Min 4 Eh 4 Kemudian Disini Adalah XY XY Oke Nah Karena Karena Kita Mau Mencari Bayangan Kurva Berarti Kita Harus Dapetin Ini Kita Harus Dapetin Ini Ini Itu Sama Dengan Apa Nah Berarti Di balik Pindahin Aja Semua Ke ruas Sini Berarti Kita Dapet Disini XY Sama Dengan Nah Ini Kan Angka Biasa Ya Karena Angka Biasa Kita Kali Aja Kesana Jadi Ini Inverse Dari Matrix Ini Kita Inverse Min 4 3 3 4 Ini Kita Inverse Di Inverse Kemudian Dikali Ini Jadi 5 Ini Kali Kesini Jadi 5 5 Dikali 5 X Y Y Y Y Akses Nah Begitu Apakah Sampai Baris Ini Paham Jadi Kalian Ingat Ini Ini Waktu Kelas 10 Jadi Kalau Kalian Ketemu Persamaannya Adalah AX Sama Dengan B Maka Matrix X Itu Sama Dengan A Itu Harus Pindah Ruas Karena Dia Berupa Matrix Maka Dia Harus Di Inverse Ini Yang Kena Inverse Di A Ini Nah Baru Dikali Sama Si B Matrix B Nah Begitu Caranya Kenapa A Inverse Di Depannya Si B Karena A Ini Nempel Di Sebelah Kirinya Si X Jadi Nanti Kalau Kalian Dapat Persamaan X A Tapi Tidak Mungkin Pasti Persamaannya Bentuknya Sama Dengan B Ini Sambil Mengingat Lagi Matrix Maka X Itu Sama Dengan Apa Si B Dikali A Inverse Nah A Inverse Di Sebelah Kanannya Si B Kenapa Karena A Ini Nempel Di Sebelah Kanannya Si X Begitu Jadi Pindahnya Harus Bersesuaian Tempatnya Oke Sekarang Kita Lanjutkan Lagi Cara Menginverse Gimana Rumus Inverse Seperdet Kali Ajoin Ingat Kok Ada Aksen Bukan Aksen Ini Kan Kita Mau Mencari X Sama Dengan Ini Seperdeterminan Kali Ajoin Determinan Itu Apa AD Min BC AD Min BC 1 Per Min 16 Min 16 Di AD Min BC Min 9 Kemudian Dikali Ajoin Ajoin Itu Gimana A Sama D Ditukar Letaknya B Sama C Ini Dikali Min 1 Ya Betul Min 3 Min 3 Oke Berarti Disini 5 X Aksen Y Aksen Nah Kemudian Ini Berapa Ini 25 Ya Ini Berarti Kita Coret Sama Ini Jadi Min 1 Ya Ini Jadi Min 1 2 Nah Baru Berikutnya Lagi X Aksen Eh X Aksen Mulu XY Itu Sama Dengan Ini Berarti Min Kita Kali Masuk Kedalam Ya Jadi Ini Matrix Min Min 4 3 3 4 Lah Kok Kembali Lagi Nah Ini Pas Kebetulan Aja Tidak Selalu Ya Ini Pas Kebetulan Aja Sama Disini X Aksen Y Aksen Nah Baru Dari Sini Kita Kali Nah Berarti Kita Dapat Nilai X Itu Sama Dengan Min 4 X Aksen Min 4 X Aksen Kemudian Plus 3 Y Aksen Ya Kemudian Nilai Y Sama Dengan Apa Nilai Y Itu Adalah 3 Dikali X Aksen Berarti 3 X Aksen Kemudian Ini Ditambah Ditambah 4 Kali 4 Dikali Y Aksen Nah Ini Baru Yang Kita Substitusi Ke Substitusi Ke Mana Tadi Ke Persamaan Kurva Soal Substitusi Substitusi Ke Mana Tadi Sebentar Persamaannya Apa Tadi Soalnya Adalah Y Sama Dengan X Kuadrat Y Sama Dengan X Kuadrat Y Sama Dengan X Kuadrat Untuk Oke Di 24 Min Min 16 Min 2 min 25 oh iya iya ini kuadrat kayaknya ini jadi ini jangan kita pindah dulu coba, kalau ini tetap disini ini kan coba ya ini harusnya kuadrat nah kenapa kuadrat? sebentar, ini kita slide ke ini deh kalau misalnya kita tetap ini, tadi min 4 per 5 ya coba ya, supaya kita tahu kenapa dia harus dikuadratin kita gak usah dikeluarin 1 per 5 nya, kita tetap di dalam ya 5, kemudian ini 3 per 5 di modul saya juga lupa gak dikasih kuadrat 4 per 5 disini adalah X, Y Y kemudian disini adalah aksen X aksen Y aksen nah kemudian kita mau cari ini ini berarti ini di inverse ya nah X, Y sama dengan inverse nya ini seperdate kali aja ini ya 1 per seperdate berarti ini 16 per ini 5 dikali 5 juga kan seper 25 kan min 16 per 25 dikurangi ini 9 per 25 nah baru dikali sama 4 aja ini ya 4 per 5 disini dikali min min 3 per 5 kemudian yang ini min 3 per 5 kemudian yang ini min 4 per 5 ya kemudian disini jadi X aksen Y aksen ya X aksen Y aksen oke nah baru ini kan jadinya min 25 per 25 nah ini ketahuan sekarang disini min 1 ya oh sebentar ini min 1 oh oke berarti ini tadi saya yang keliru disini oke tetap super 5 dong nah tetap super 5 ya ini gak ada kwadratnya ya ini berarti di modul saya yang kurang 1 per 5 nya ya eh kurang gak ini jadi 1 per 5 ya disini angkanya min 1 per 5 ya oke berarti ini masih ada min aduh oh iya disini harusnya pecahan ya ini min eh ini min plus ya kan udah dimasukin ya minnya ya ini per 5 nih per 5 ini per 5 oke nah berarti substitusi ke x kwadrat udah ya bener ya berarti ya ini kan 25 ini jadi 1 per 5 udah ini kita substitusi nih berarti y nya kita ganti pakai yang bawah ini jadi 3 x aksen plus 4 y aksen per 5 sama dengan nah ini di kwadrat ini min 4 x aksen plus 3 y aksen per 5 kwadrat kwadrat nah berarti tinggal di kwadratin ini berarti kalau di kwadratin per 25 per 25 berarti tinggal kali silang gitu ya ya ini di kwadratin jadinya adalah kalau kita lihat ke modul sambil merevisi kalau ada bagian yang belum di oh ini bener ya oh di modul udah bener 1 per 5 nah ini perhatikan substitusi nah substitusi kwadratin jadinya yang ini nah kalau kita lihat di gambar gambarnya jadi seperti ini tadinya kurvanya lurus nih y sama dengan x kwadrat karena garisnya itu y sama dengan bergradient ya y sama dengan 3 x maka kurvanya jadi miring seperti ini berarti nanti x nya sudah ada kwadrat y nya ada kwadrat kemudian ada perkalian x x nya disini gitu apakah jelas bu boleh naik ke atas sedikit gak bu saya mau nanya malah saya bingung di awal-awal oh oke saat menentukan langkah pertama ini yang dapat nih udah yang dapat dari kan awalnya dikasih tau kayak dikasih tau kayak persamaannya yang pakai dapet gradien ini tuh kan bu yang y sama dengan mx plus atau minus c gitu kan bu terus kayak kita tau sama dengan kayak tan a sama dengan tiga nya itu dari mana gitu bu ini yang melekat di x di cermin itu langsung jadi gradien jadi nanti kalau soal kita adalah y sama dengan min x plus tiga gradiennya berapa berarti min 1 iya betul gitu oh jadi gradien itu udah pas jadi tan nya gitu jadi di x nya itu koefisiennya berapa koefisien x itu adalah gradien tapi dengan catatan persamaan garisnya harus y sama dengan gitu oh oke oke terima kasih bu oke ada lagi yang mau bertanya udah jelas coba sekarang kita langsung ke soal latihan 6 kita scroll lagi ke bawah latihan 6 eh sebentar sebelum latihan 6 latihan 2 dulu deh ini apa nih rotasi latihan 2 dulu deh yang terdekat nih latihan 2 terhadap oh ini dah atau mau bahas dari sini dulu nih kita masih ada waktu sedikit nih eh yang ini bisa ya masih ingat ya kita lihat yang tadi yang belum di bahas nah ini kalau tadi refleksi terhadap garis y sama dengan 2 berarti y nya yang berubah ya ini y nya aja yang berubah ini y sama dengan 4 y nya aja yang berubah x nya tetap nah yang ini x sama dengan 2 x sama dengan 2 berarti x nya aja yang berubah 2 kali cermin min x gitu ya ya ini x sama dengan 2 x nya aja yang berubah y nya tetap gitu ya nah kemudian soal yang berikutnya ini masih sama refleksi nanti nah ini masih y sama dengan x x sama y sama dengan min x 0,0 nah ini nih 0,0 tadi ya 0,0 nah kalau kalian tinggal pakai aturan di soal itu berarti apa tadi kalau refleksi terhadap 0,0 itu berarti x dan y nya langsung aja dikali min 1 ya berarti ini kalau refleksi terhadap garis yang mau direfleksikan adalah y sama dengan 3x min 1 berarti dia menjadi min y sama dengan min 3x min 1 gitu oke oke bu ya yang ini menjadi min y sama dengan min 3x tinggal dikali min 1 gitu ya min 1 jadinya y sama dengan 3x plus 1 nah sekarang yang nomor 7 nih nomor 7 nah gradientnya adalah 2 nah ini berarti pakai cara yang tadi barusan yang pakai cos apa tadi cos 2 alfa sama sin 2 alfa nah saya menunjukkan soalnya dulu bahwa di nah ini ini khususnya ini nomor 7 ini ya nah sekarang ini kan cuman 2x semua tuh nah saya mau scroll ke bawah kita ke latihan 6 yang yang gradient sama titiknya udah macem-macem nomor 3 eh 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 kok isang gimana dia nomor 3 nah ini dia nomor 3 berarti kalian silahkan mencoba mengerjakan nomor 3a kemudian kemudian nomor 3b nomor 3c ya ini 3 soal ya 3 soal lagi yuk mumpung masih ada waktu biar gak ada pr dikerjakan nih saya bantu ini cerminnya ya yang disini adalah cerminnya berarti ini titik A dan B nya yang kita ambil adalah berapa koma berapa nih titik A dan B nya berapa langkah pertama ya menentukan titik A dan B berapa yang paling gampang tadi gimana caranya nolkan x nya pokoknya selalu x nya di nolin gitu biar gampang berarti y nya berapa masukin aja kesini y nya berapa 1 bu 1 yaudah langkah pertama udah dapet nih titiknya 0,1 jadi A dan B nya 1 dari mana bu ini x nya di nolin aja di ini di garis y sama dengan main 2x plus 1 ini x nya kita nolin aja jadi A selalu kita ambil 0 biar gampang jelas jelas bu ya kemudian langkah kedua mencari M kan M nya berapa mencari tan ya berapa min 2 yaudah tinggal masukin ya berarti tan alfa adalah min 2 karena min berarti di kwadran 2 oke yaudah tinggal lanjutin nah kemudian nanti nomor yang B nah perhatikan nih nomor B sama ya titik A,B nya nolkan x nya ya nah berapa koma berapa tuh jadinya pasti 0, ya 0, berapa 3 3 eh 0, kalau x nya 0 Michelle kalau x nya 0 y nya berapa Michelle 0 bu 0 dong iya 0 juga dong bu iya betul nah kemudian M nya nih buat cari tan alfanya M nya berapa 1 seperti 3 lah kan y nya harus 1 y nya harus 1 dia harus dijadikan Y sama dengan 1 per 3 x gitu yaudah ini M nya nih M nya itu yang ini jelas ya bu oke yaudah tinggal lanjutin ya nanti nah kalau M nya 1 per 3 tan alfa 1 per 3 berarti nanti depannya 1 sampingnya 3 itu ya tinggal miringnya dihitung kemudian sin alfa berapa cos alfa berapa masukin ke sin 2 alfa sama cos 2 alfa sekarang yang C jangan salah ambil ini ya jangan salah ambil cermin cermin itu yang ini yang ini cermin nah ini cerminnya karena direfleksi terhadap yang ini garis yang mau direfleksikan oke jadi jangan ambil titik A,B dari garis ini dari sini ya 0,0 lagi ya A,B nya 0,0 lagi kemudian M nya adalah 2 oke apakah ada pertanyaan sebelum kalian mencoba mengerjakan bu yang pasti ini saya nggak bakal selesai jadi ya boleh jadi NPR aja nah iya memang tapi kalau misalnya sekarang udah bisa dapet yang A aja udah lumayan tuh nanti tinggal ngikutin yang B sama C gitu ya yuk sekarang dicoba dikerjakan dari nomor yang 3A dulu silahkan ini saya tutup ya silahkan dicoba dikerjakan dari yang 3A nanti kalau pastak silahkan ditanyakan berarti IPA 1 yang izin tadi rover aja ya yang lainnya masuk saya presensi dulu nggak lupa silahkan semua mencoba ya kameranya dinyalakan yuk biar saya lihat kalian bener-bener lagi belajar kalau ditutup saya nggak tahu kalian lagi makan apa tiduran apa lagi ngapain bu saya izin ya bu laptop saya panas bu oke tapi kamu ngerjain loh ya Radinka Alicia Brian Bisma Tiara Bisma kamu ditempat nggak Bisma Brian Alicia Tiara Bisma Nih ya kalau kameranya mati saya catat dulu ya nanti saya bilang ke wali kelas sama ke moderator deh berapa kali nih kameranya nggak dinyalakan kemudian dipanggil-panggil nggak nyaut itu nanti kamu jadi trending topic nanti Bisma Brian bis 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 mama mama Brian Alicia Brian bu kalau ngomongin kwadran itu yang pasti antara 1 dan 2 aja kan ya bu kalau tan iya kalau tan itu cuma 1 dan 2 dan disini kita cuma membahas tan alfa doang kan jadi cuma antara kalau plus berarti kwadran 1 kalau plus berarti kwadran eh kalau plus kwadran 1 kalau minus kwadran 2 gitu yuk Brian terima kasih Alisia ini kenapa tiga orang ini nggak nyaut-nyaut ya orangnya kenapa saya ragu nih orangnya ada di tempat Alisia iya bu kamu ada di tempat iya bu oh kameranya dinyalakan bentar ini panas laptopnya tapi kamu jangan sambil tiduran sambil kemana-mana ya Brian Bisma nih 2 orang nih tinggal 2 orang lagi nih Bisma Brian Bisma iya bu tadi mix masalah bu oke tapi kamu kerjain latihan 3 lu ya iya oke Brian tinggal 1 orang lagi nih Brian iya bu oh kamu di tempat iya bu nggak tidur kan ah nggak bu oh kok saya panggil-panggil kamu nggak nyaut suaranya kayak agak telat gitu kali ibu oh kamu nyalain kameranya kamu nyalain kameranya coba oh nah kan biar biar saya bisa lihat kamu masih lancar nomor 3 ah ketemu sin 2A nya sin 2A nya berapa oh ya sambil mengingatkan ke kalian ini Januari tugas kartul kalian itu harus konsultasi minimal 3 kali loh ya bulan Januari konsultasi tuh harus sebetulnya harus zoom gini gak sih bu ya pake zoom ya tergantung guru pendampingnya gimana nanti kalau misalnya kamu tinggal konsultasi udah udah jelas materi yang mau kalian kerjakan kemudian tinggal tanya-tanya bu saya tinggal apa tinggal revisi minta tolong di cek nah itu kan gak usah pake zoom ya nah kecuali nanti kalau udah dari revisi dapet revisi dari gurunya itu harus pake zoom kan untuk menjelaskan biar kalian jelas oh ini kalimatnya harus gimana ini harus bahasin ngomongin tentang apa begitu cross check nya gitu ya aja ya ya bu masalahnya tuh begini jadi kan saya mata pelajaran saya tuh ada dua guru guru satu tuh udah bikin kayak grup gitu loh bu sementara guru saya tuh belum bikin grup nah saya juga bingung kan teman-teman lain yang dapet guru ini tuh siapa aja kan di kelas saya gak ada terus kayak saya mau minta semua tuh gimana juga bingung jadinya bu sementara kayak teman-teman saya udah pada cerita kayak ya kemarin gue zoom ini-gini saya bingung gimana cara mintanya bu ya apa ya kamu bilang dong kalau misalnya kamu udah dapet topik belum misalnya kamu udah dapet topik bu bu atau pak boleh gak saya mau konsul hari apa gitu supaya supaya jelas kamu minta aja zoom gitu ya pokoknya jangan ragu deh jangan ragu pokoknya kamu harus bilang bilang kalau gak bilang nanti gurunya tetep aja diem-diem aja kan ada guru yang diem-diem aja ada yang cepet tanggepnya gitu kan ada yang nunggu aja dicolek sama anak-anak gitu lah kalau kalian juga diem ya ya wassalamualaikum nanti jadinya ya pokoknya kalau gurunya pasif kalian yang aktif biar gurunya juga aktif ya kenapa C ini masuk ke dalam nilai bahasa Indonesia gitu oh iya nanti gini saat kalian zoom saat kalian konsultasi itu kalian dokumentasikan karena nanti akan diminta bukti kalian sudah konsultasi kayak misalnya tanggal berapa ngomongin apa aja itu kalian dokumentasikan karena nanti ada link yang harus kalian isi jangan sampai kalian sudah konsultasi tapi lupa gak didokumentasikan nanti kalian gak bisa ngisi apapun oke ya oke udah ini udah lewat satu menit kita nanti tugasnya tugas PRnya itu tiga soal itu ya nomor tiga latihanem ya abc kemudian sekarang kita eksamen yang mimpin eksamen siapa hari hari ini Joel Joel oke mana Joel bukan iya Joel bu serius bu enggak orang saya udah udah apaan udah tahun lalu kali Joel udah tahun lalu paling bong bong mulu Joel ayo kevin kamu udah bikin daftar kevin aja kevin aja bu kevin bu jangan-jangan kevin kemarin kan kemarin kemarin kb bu hari ini eh nah ini pakai aturan apa nih pakai aturan kalender apa pakai nomor urut pakai aturan otoriter bu ya enggak boleh gitu dong nanti bu nama aturannya itu sistem kepemimpinan secara KB tapi jangan mendadak gitu kalau mendadak orangnya kan bingung minimal sehari sebelumnya kalau eksamen karena kan materi eksamen kan ditentukan kalian masing-masing kan sekarang enggak dari sekolah kan oh enggak boleh jadi panduannya dikasih sama frater tapi kita boleh milih gitu bu enggak jadi disedainya kayak buat tiap hari cuma enggak harus urut dari atas enggak harus urut tapi boleh milih dari situ salah satu gitu ya yang menurut kalian pengen dieksamenkan hari ini gitu oh oke oke oke